Al-Fatihah 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 Supaya diampuni oleh siapa? Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Terus bagaimana wahai imam Kalau misalnya orang tersebut ahli maksiat Kata beliau Tidak boleh dihalangi Untuk disolati Atau didoakan Hanya karena dosa-dosa yang dilakukan Kalau dosanya besar bagaimana? Kata beliau Entah itu dosanya kecil Maupun dosanya besar Selama dia itu masih muslim Walaupun dia itu melakukan perbuatan dosa Entah dosanya kecil Atau dosanya besar Maka orang yang seperti itu Tidak boleh dihalangi Untuk didoakan Juga tidak boleh dilarang Untuk disolati Amruhu illallah ta'ala Nasib akhirnya diserahkan Kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala Judul pengajiannya apa? Ahli masyiat Disolati atau? Sudah baca berkata Imam Ahmad? Sudah Berarti jawabannya disolati tidak? Disolati Sudah selesai pengajian kita Ini kesimpulannya Tapi nanti ada rinci yang di dalamnya Jadi kita pahami dulu secara global Jadi bagaimana hukumnya kita menyikapi orang yang meninggal dari kalangan komuslimin Atau selain muslimin Secara garis besar Yang namanya menyolati jenazah Entah itu muslim atau tidak muslim itu terbagi menjadi dua hukumnya Yang pertama Seandainya orang yang meninggal itu adalah orang kafir Seandainya yang meninggal itu adalah orang kafir Maka jelas Hukumnya Tidak disolati Bukan hanya tidak usad Tapi haram Hukumnya untuk Mensolati Nanti kita akan kupas Ini kita belajar dulu secara global Kemudian yang kedua Sebaliknya Yang kedua Kalau misalnya jenazah itu adalah jenazahnya muslim Kalau jenazahnya muslim Maka Dia harus disolati Ini pembagian secara global Hukum tentang masalah ini Sekarang Tentunya Kita akan mengkaji Orang kafir Itu tidak boleh disolati Itu dalilnya mana Kemudian apa perlu kita mengkaji masalah ini Perlu tidak? Perlu tidak? Kenapa perlu? Siapa yang katakan perlu tadi? Aku jawab dong Kenapa perlu? Kenapa perlu kita bahas Orang kafir itu Tidak boleh disolati Kenapa masalah ini perlu kita angkat? Karena Banyak yang tidak tahu Karena banyak yang Tidak tahu Masa usad banyak yang tidak tahu? Lu tidak percaya? Putri Inggris Ratu Inggris atau Putri Inggris Lady Diana Putri Putri Inggris Lady Diana Sudah meninggal? Sudah meninggal Apa yang terjadi ketika dia meninggal? Ada di antara Komusimnya di Indonesia Yang sholat goib Mensholati siapa? Lady Diana Apa agamanya? Muslim? Muslimah? Kafir Nasrani Kristen Tidak tahu saya Dia itu protestan atau Katolik saya tidak tahu Yang jelas dia Nasrani Ada di antara Komusimnya di Indonesia yang Menyempatkan diri untuk sholat goib Tidak tahu sholatnya di masjid Jumumkan atau tidak Tidak tahu saya Sholat goib Buat Putri Lady Diana Ketika dikatakan Dia akan baik Dia akan suka menyantuni Anak-anak yatim Orang-orang miskin Di pedalaman Afrika Kalau seperti itu Bunda Teresia juga Sebagai mana yang diliput di media masa Tidak tahu bagaimana hakikatnya Sebagai mana yang terliput di media masa Mereka orang-orang yang terkenal berjiwa sosial Mereka baik Pasti tidak boleh kita sholat Makanya ketika Pasca wafatnya Atau meninggalnya Lady Diana itu Ada muncul buku Judulnya kalau tidak salah Akidah umat tergoncang Dengan wafatnya Lady Diana Karena ternyata masih banyak di antara Komusimnya Yang tidak mengetahui bahwa Tidak mensolati orang kafir Itu adalah masalah prinsip Di dalam agama kita Jadi bukan hanya permasalahan furor Cabang, fikih, murni Sebelaka tidak Bahkan itu sudah menyangkut Masalah akidah Makanya pada kesempatan kali ini Kita akan kupas Sebenarnya apa sih darilnya Kita sebagai muslim Tidak boleh mensolati Orang kafir yang meninggal Apa dalilnya? Mari kita lihat Di dalam Al-Quran Surat At-Tawbah Ayat 84 Surat At-Tawbah Ayat berapa? Dalam Surat At-Tawbah Ayat 84 Allah SWT berfirman Kata Allah SWT Janganlah engkau Mensolati salah satu Di antara mereka Manakala mereka mati Selama-lamanya Kamu tidak boleh Mensolati mereka Abadan Siapa mereka disini? Kalau dilihat Dirujuk Dari Asbab Nuzul Ayat ini Maka ini berbicara tentang Orang-orang Munafik Dikisahkan tentang Meninggalnya Abdullah bin Ubay bin Selul Ini dedengkotnya Orang Munafik Pada zaman Nabi SAW Ada di dalam Suhaib Bukhari Kata Allah SWT Selama-lamanya Muhammad Kamu itu Dilarang Untuk Mensolati Salah satu Di antara Kau Munafik Seandainya mereka Mati Itu kan berbicara Tentang orang Munafik Sedangkan Lady Tadi kita Lagi berbicara Tentang seorang Yang Kafir Kan Nelarangannya Buat orang Munafik Kalau orang Kafir berarti Tidak apa-apa Orang Munafik Itu lebih 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 Parah Dari orang-orang Orang-orang Kafir Makanya Para ulama Di antaranya Imam An-Nawawi Beliau menyimpulkan Dari ayat Yang tadi kita baca Itu bukan Hanya Tentang Kau Munafik Saja Tapi